Sejumlah petugas satuan narkoba dan tim BPI Paul Recomber menatangi pengadilan negeri setempat. Bukan untuk keperluan sidang, melainkan untuk melakukan tes urin anti narkoba kepada seluruh hakim dan petugas di pengadilan negeri Jomber. Sekitar 14 orang hakim ditambah puluhan panitera pengganti. Semuanya mencapai 60 orang yang mengikuti serangkaian tes urin tersebut. Di pimpin langsung Ketua Pengadilan dan Kapol Recomber, tes urin ini digelar sebagai timbakan preventif agar perangkat peradilan tak terjebak pada narkoba. Saya belum tahu yakin apa tidak nanti kita lihat hasilnya karena ini instruksi dari pimpinan kita di pusat yaitu Ketua Mahkamah Agung seluruh badan peradilan jajarannya ke bawah di tes urin. Itu sampai dengan dikasih waktu sampai Desember akan tetapi kita bulan September ini kita sudah laksanakan. Soal hasil kita lihat nanti apakah ada yang negatif, apakah yang positif kita tidak tahu. Tapi harapan saya tes urin kita harus negatif. Kita lihat hasilnya nanti. Hasilnya dikemanakan, Pak? Kita laporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan kepada Mahkamah Agung hasilnya. Sebaik negatif atau begitu, Pak? Iya, kita laporkan ke sana. Hadapi tes urin mendadak ini, para hakim enggan untuk wawancara. Namun sejumlah panitera pengadilan tak gentar dan yakin urin mereka bebas dari pengaruh narkoba. Dalam tes urin khusus pengadilan ini terdapat 65 orang yang terdiri atas hakim, panitera, dan unsur honorer lainnya. Jika terbukti ada pengaruh narkoba, akan ditindak pidana dan sanksi kode etik. Tes urin antinarkoba ini akan terus dilakukan untuk menjaga pengaruh peredaran narkoba terlebih pada para hakim di lingkungan pengadilan negeri Jombar. Dari Sumber Sari Yudis Adi, Jombar 1 TV melaporkan.